Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nor menjelaskan ketidakhadiran Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ketika penggulungan perbahasan pelan pemulihan negara PPN di Dewan Rakyat semalam. Ketidakhadiran Muhyiddin ketika sesi itu menimbulkan kekecohan apabila ia dipertikaikan oleh ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Dalam catatan Facebook tengah malam tadi, Sanusi berkata Muhyiddin mempengerusikan sidang khas Majelis Keselamatan Negara MKN secara atas talian ketika penggulungan itu berlangsung. Dari jam 3 petang sehingga jam 6.20 petang tadi semalam, yang amat berhormat Perdana Menteri telah mempengerusikan sidang khas Majelis Keselamatan Negara MKN bagi menangani pandemi COVID-19. Saya turut hadir secara atas talian. Katanya, berdasarkan tangkap layar yang dimuat naik, turut hadir dalam mesyuarat itu termasuk Menteri Luar, Isamuddin Hussein, Menteri Kesihatan Adam Baba, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah dan Menteri Dalam Negeri, Hamzah Zainuddin, penggulungan bagi perbahasan PPN dilakukan oleh Menteri Penyelaras PPN. Tengku Zafrul Abdul Aziz, bermula pada pukul 4.30 petang. Keadaan itu menimbulkan kekecohan apabila ahli-ahli Parlimen Pembangkang menuntut jawaban daripada Perdana Menteri. Tidak pernah dalam sejarah, sejak merdeka, sejak tertubuhnya Parlimen, soalan kepada Perdana Menteri dan, berkenaan, darurat dijawab oleh Menteri Keuangan, kata Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim kepada Dewan Rakyat semalam. Bagaimanapun, speaker Dewan Rakyat membenarkan Zafrul meneruskan penggulungan.